Halo family, berjumpa lagi dengan saya Eko Yes di channel youtube saya Eko Yes Art. Nah family, kali ini saya akan mengajak family untuk melihat-lihat suasana lomba lukis yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Museum Belanga Palangkaraya. Nah lomba kali ini ada dua kategori, lomba tingkat pelajar, kemudian mahasiswa dan umum. Oke, kita buka, salam jumpa, red, coret, 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 indah kan? Oke family, ini hasil karya dari siswa atau tingkat pelajar. Nah ekspresif sekali karya yang diangkat adalah masalah burung ya. Oke, kita lihat lagi di sebelah ini. Nah ini juga dalam kategori pelajar. Nah dia mengangkat budaya daerah Kalimantan Tengah, yaitu Sandung dan apa ini mbak? Nah kamu mau ngambil tema ini apa ini? Topeng Sabah Buka. Hah? Topeng Sabah Buka. Topeng Sabah Buka. Nah topeng Sabah Buka. Baik, menarik. Ini ambil tema apa? Sandung. Ya oke, dari pelajar ya. Dari mana? SMK 4. Hah? SMK 4. SMK 4, oke. Nah family, ini adalah para pelajar dari SMK 4. Kemudian ini ambil tema apa ini? Ini dari mana ini? Iya, apa ini? Candung juga? Patung, patung ya. Nah kedua pelajar ini mengambil tema, yaitu apa yang ada di lingkungan Museum Belanga. Patung. Baik, bagus, ekspresif ini. Kita lanjutkan lagi. Ini masih tinggal pelajar. Ini dari mana? PKBM ya, Pak Langkaraya. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi. Ini dari mana? Madrasa Alia. Hah? Madrasa Alia. Bagus ya. Nah family, pakar ya dari ADH pelajar Madrasa Tanawiah ya. Oke, Pak Langkaraya. Ya. Kita lihat lagi. Nah ini, Candung ini ya, Dek? Iya. Ya, oke. Nah ini budaya daerah Kalimantan Tengah. Oke, ya. Nah dari pelajar mana? Dari SMA Kristen. SMA Kristen, Pak Langkaraya. Oke. Nah ini lebih menarik lagi. Warna-warnanya adalah warna-warna panas. Nah, mengambil tema apa ini? Topeng Sambah Buka juga. Oke, ya. Dari daerah Kalimantan Tengah ya. Daerah Lamando. Oke. Ini warnanya menarik ya. Warna-warna panas yang digunakan. Oke, dari mana? SMA Kristen. SMA Kristen, oke. Ini dari mana? SMA 3. Oke, ya. Ini dari mana? SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Ngambil apa? Kecenian Kalteng. Ini apa? Sandung ya. Oke, ya. Nah, family. Ternyata karya-karya dari para pelajar yang mengikuti lomba kali ini cukup bagus. Nah, ini kita lihat. Ini dari mana ini? Dek. Iya. SMA? SMP. Ya, ikut tingkat pelajar ya. Ya, oke. Iya. Kita lihat lagi ini di depan ini karyanya. Nah, ini dari mana nih? Ya. Mahasiswa. Untuk tingkat mahasiswa. Ambil timah apa ini? Hah? Timahnya apa ini? Oh, menyumpit ya. Orang menyumpit. Bagus. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Baiklah, family. Inilah hasil karya peserta lomba lukis untuk tingkat pelajar. Juara satu, yaitu Daniel Dilon Tilar. Nah, cukup bagus. Unik. Kemudian, juara dua. Nih. Nah, yaitu Jasmine AS. Jasmine AS. Bagus. Dia mengambil objek topeng. Ya, seni budaya Kalimantan Tengah. Baik, topeng babukong. Ya, oke. Kemudian, juara tiga. ini, ini, ya, yaitu Salwa AW. Salwa AW. Ini, bukisannya. Dia juga ambil objek museum di, isi daripada museum, di Museum Belanga, Palangkaraya. Oke, yang juara harapan satu, ini, atas nama M. Cahdul Nur. M. Sahdul Nur. Bagus. Dia mengambil objek topeng babukong. oke. Ya. Ya. Kita beralih ke juara harapan dua. Nah, juara harapan dua, ini, atas nama M. Jaini. M. Jaini. Ya. Ini karyanya. Ya. Oke. Ya. Sekarang, juara harapan tiga. Ini, wah, ambil objek Sandung. Ya, Sandung. Ini juga sudah ada di dalam Museum Balanga, Balangkaraya. Juara harapan tiga, ini, atas nama Marsinda. Ya. Nah, itulah juara-juara yang hasil lomba lukis untuk tingkat pelajar yang diselenggarakan oleh Binas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Ya. Ini kita lihatkan lagi EJ-nya. Ya. Nah, ini yang sangat unik. Ini juara pertama atas nama Daniel Dillon Tilar. Oke. EJ-nya. EJ-nya. EJ-nya.